Oke guys, selamat datang ke channel Leong Killip guys, di video kali ini, yaps, review jujur, ketika gue ada main ini game Remember of Majesty dari tanggal 27 sampai tanggal 29 ini guys ya, ini gue bakal review jujur untuk ini game, ya, gue kasih tau ke kalian ini game dari perspektif pribadi gue aja guys ya, ini ya kalau misalkan dari perspektif pribadi gue ini ada yang menyinggung ataupun ya gak sesuai sama pemikiran kalian ya, It's okay guys ya, itu karena ini cuma perspektif pribadi gue, cuma pendapat pribadi gue tentang game ROM ini dan review jujur gue untuk game ini setelah gue mainin 2 hari dari tanggal 27 itu sampai sekarang dan sekarang level gue ada level 41, ini bisa terbilang kecil guys ya, karena gue males banget untuk farmingnya ini disini game, kalau buat levelingnya juga meskipun auto guys ya, ngikutin-ngikutin misinya ini, kalau kalian upgrade equipment kalian gak kuat itu kalian bakal nge-stuck di misi beberapa misi, beberapa misi guys, karena beberapa misi itu ada monster yang sangat kuat buat kalian hajar itu sangat sakit guys, itu susah buat dikelarin ya misinya ya, bukan berarti gak bisa, cuma gue magernya buat kelarin ya guys ya, gue cuma yang pengen lihat ini gameplaynya dulu, ternyata gue gak cocok kayaknya sama untuk game ROM ini, kenapa poin yang gue gak cocok sama ROM ini, yops, kita bakal bahas guys ya, untuk poin pertama yang pengen gue kasih tau kalian, dan untuk ini game yang gak gue suka itu dari poinnya itu, yaitu sistem ini guys, kalau kalian nge-hit musuh itu kalian gak tau itu output damage kalian hasilin itu berapa guys ya, dan juga darah musuh itu kalian gak tau itu yang kalian timbulin itu seberapa gede gitu, jadi ya kita gak ada estimasi kalau kita farming itu, kita gak tau guys darah musuh itu berapa lama dia bakal mati, berapa hit kita tembakan, kita baru mati dia guys ya, ya kita menerka-nerka aja, soalnya di settingan juga, ini bagian setting ya, gue udah cari semua tempat-tempatnya ini, gak ada tulisan yang buat ya, buat menampilkan output damage kita lah guys ya, dan juga ketika kita PVP guys, ini contohnya nah, gue PK orang nih, itu kita gak keliatan guys, damage-nya berapa ya, gue cuma bisa nemak-nemakin dia terus kayak gini, tanpa tau kapan dia mati gitu ya, nah cukup tembak-tembak kayak gini, gue gak tau ini kapan dia mati nih guys, gue lagi meka nih, kita gak tau cuma ada tulisan good, nice, good, nice, critical, kadang keluar hitnya guys ya, dan gue rasa ini juga bot guys ya, dan itu salah satu, ya yang bikin gue gak terlalu suka, karena untuk, ya gue jujur aja kalau untuk game MMORPG yang tipe kayak gini guys ya, buat tipe game jadul, jadul yang full auto kayak gini, baru ini gue mainin ya, ya meskipun gue udah pernah coba mainin game MMORPG yang tipe jadul, contohnya kayak kayak kabal online, gue udah pernah coba main guys ya, karena itu gamenya lumayan seru, kalau kabal online gak ada sistem autonya, cuma ini full auto dan output damage-nya gak keliatan kayak gini, ini yang bikin gue gak terlalu suka guys ya, dan juga kalau kalian yang salah satu penyebabnya lagi guys, untuk ini game bener-bener hard grinding guys ya, hard grinding, hard farming, semuanya hard disini game ya, kalau kalian yang mau jadi kuat ataupun mau jadi cepet, ini PKin orang juga belum mati-mati kalau kalian mau jadi kuat untuk di ini game, gue rasa kalian kemungkinan harus jadi spender yang sangat gila guys ya, karena harus nge-spend untuk ini game gue rasa sih begitu, gue rasa sih gue rasa sih begitu guys ya untuk ini game harus kuat kuat-kuat ya, kuat-kuatan nge-spend ataupun kuatin farming guys ya kalau kalian punya device ataupun PC ataupun mobile yang kuat, kalian bisa online-in 24 jam kalian tinggalin farming kayak gini ya silahkan gitu, ataupun kalian masukin ke dungeon kayak gini, kalian tinggalin farming disitu guys ya, silahkan kalau kalian memang punya device yang kayak begitu kalau kalian memang bener seniat itu guys ya cuma kalau dari pribadi gue, gue gak sanggup untuk main ini game guys ya ya itu salah satu yang poin yang gue gak suka karena farmingnya itu terlalu gila-gilaan harus harus tinggalin AFK karena drop rate-nya itu kecil juga dan juga untuk sistemnya ini kurang familiar buat gue karena ini game bener-bener yang gameplay MMORPG Korea yang bener-bener yang Korea guys ya ya gue gak gak suka aja gitu itu dari perspektif pribadi gue balik lagi jadi kalau kalian yang gak sepemahaman ya it's okay guys ya ini cuma sependapat pribadi gue aja untuk ini game kenapa gak worried buat dimainin guys ya ini coba pendapat pribadi gue terus ya meskipun pendapat pribadi gue ini juga gue sempat-sempat nge-searching guys ya searching-searching di untuk ini apa nih untuk di ROM ini guys gue sempat lihat di grup-grup Facebook untuk group Facebook Remember of Majesty Indonesia ataupun jual beli Remember of Majesty Indonesia itu banyak banget yang udah jualan akun guys ya meskipun juga banyak yang jualan diamond guys ya untuk ini game juga banyak yang udah jualan diamond yang yang nge-posting di grupnya itu jualan diamond jualan akun tapi yang gue heran itu baru 2 hari rilis ini game udah banyak banget yang nge-posting WTS akun WTS akun Rp50.000 cuma ya banyak juga guys yang udah jualan diamond disitu ya bersyukur lah kalian kalau ketemu server di game ROM ini kalau kalian ketemu server yang bener-bener bener-bener banyak sultan Indonesia ya guys ya kalau gak sultan Indonesia ataupun sultan-sultan yang pengen beli diamond kalian ya silahkan kalau kalian bisa pemprosesnya itu guys ya karena jualan diamond itu dari sini ya tinggal jualan barang aja guys kalau mau jualin apa aja gitu ya contohnya ini kalau kalian mau jualan ini coba kita kasih max maxnya Rp5.000 gitu 1 jewel ya silahkan kalian transaksi bersama orang-orang yang pengen kalian jualin guys ya mau kalian RMT kan ya silahkan itu bisa work cuma yaps di Facebook juga banyak yang ngeluh banyak yang bilang untuk device mobile pada ngelag kayak macet-macet mata-mata ya mungkin karena karena spek handphonenya mungkin karena kurang kenceng guys ya tapi ada yang bilang Snapdragon 700an ada 600an gak kuat di grup WhatsApp juga ada yang bilang kayak gitu guys ya tapi ya gue gak coba untuk main di handphone karena gue coba main coba pengen nyobain di PC aja guys ya jadi gue gak cobain reset work dari di handphone gue ya meskipun ya gue rasa kalau untuk iPhone 12 kalau untuk main harusnya kuat kalau untuk iPhone 12 soalnya iPhone 11 pun harusnya kuat iPhone 11 ke atas harusnya kuat udah main untuk unigame cuma kalau untuk Snapdragon gue gak tau untuk yang tip Android untuk mainnya itu bakalan ngelag atau enggak cuma banyak dari temen-temen gue yang bilang ini patah-patah untuk unigame pas baru download patah-patah katanya yang gue tau itu ngebug atau gimana guys ya cuma itu keluhan dari mereka itu yaps yang pengen gue infoin ke kalian ini apa nih oke kita bisa wah pake diamond guys nah itulah guys untuk poin-poin yang gue rasa untuk unigame kurang worth untuk dimainin meskipun gue udah main dari tanggal 27 28 29 ya 3 hari lah guys ya udah 3 hari gue mainin tapi levelnya baru 41 karena ini terlalu hard grinding hard farming semuanya hard untuk unigame jujur kalau untuk gue pribadi untuk main di game gak bisa terus gue gak bisa gue terusin untuk ini game karena ya gue gak fun sama gameplaynya kayak gini guys cuma ya ntar kalau misalkan night crow keluar juga gameplaynya kayak begini kita nembak musuh gak keliatan damagenya juga gue gak tau guys bakal lanjut atau enggak untuk game night crow kita liat aja untuk MMORPG bulan Maret 12 ntar guys ya night crow juga bahkan keluar kurang lebih night crow juga jenis-jenis gameplay kayak gini cuma kalau untuk tampilannya bakal kayak gini atau enggak gue gak tau ya so semoga aja gak kayak gitu yaudah thank you kalau yang nonton jangan lupa di like dan subscribe guys ya baik lagi ini cuma pendapat ataupun review perspektif pribadi gue aja jadi kalau gak gak masuk sama yang pendapat kalian ya it's okay guys ya jangan di ya terima aja guys kalau kalian ngerasa ini game worth it dimainin ya silahkan mainin guys ya karena ini game juga sebagian orang pasti suka lah guys ya untuk gameplay-gameplay tipe MMORPG jadul kayak gini so gue yang kira-kira pamit sampai jumpa di video sampai jumpa di video bye bye sampai jumpa di video sampai jumpa di video